. Sejarah Singkat Toku Umar Pahlawan Nasional Dari Aceh. Toku Umar adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia berasal dari Melaboh Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Aceh Barat adalah daerah yang sangat luas sebelum pemekaran. Toku Umar berjuang mempertahankan Aceh dari Belanda dengan menggunakan taktik berpura-pura bekerjasama dengan Belanda, sehingga ia diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin pasukan dengan fasilitas senjata. Ketika senjata telah berhasil dikumpulkan, Tuanku Toku Umar langsung balik arah untuk menyerang penjajah Belanda. Tengku Umar dilahirkan di Melaboh Kabupaten Aceh Barat pada 1854, di Gampong Masjid, sekarang Gampong Belakang. Kecamatan Johan Pahlawan, Melaboh, Aceh Barat. Ayahnya bernama Tengku Ahmad Mahmud, dan ibunya Cut Mohani. Dari pasangan ini dikarunia tiga orang anak yang menjadi saudara kandungnya, yaitu Tengku Musa, Cut Intan dan Tengku Mansur. Tengku Ahmad Mahmud, dan Tengku Nanta Setia, adalah anak dari Tengku Nan Ranceh, dan nenek moyang Tengku Umar adalah Datuk Mahudung Sati, berasal dari Minangkabau, beliau adalah keturunan dari Laksamana Muda Nanta, yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh, pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Salah seorang keturunan Datuk Mahudung Sati, pernah berjasa terhadap Sultan Aceh, yang pada waktu itu terancam oleh seorang Panglima Sagi yang ingin merebut kekuasaannya. Berkat jasanya tersebut, diangkat menjadi Ule Balang Enam Mukim, dengan gelar Tengku Nan Ranceh. Tengku Nan Ranceh, mempunyai dua orang putra, yaitu Tengku Nanta Setia, dan Tengku Ahmad Mahmud. Sepeninggal Tengku Nan Ranceh, Tengku Nanta Setia, atau pamannya Tengku Umar, menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Ule Balang Enam Mukim, ia mempunyai anak perempuan bernama Chutnya Din. Tengku Umar, masa kecilnya dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras, dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Tengku Umar tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Meski demikian, ia mampu menjadi seorang pemimpin yang kuat, cerdas, dan pemberani. Ketika beranjak dewasa pada 1873 meletus perang Aceh. Tengku Umar, baru berumur 19 tahun, dan beliau ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Tengku Umar sudah diangkat sebagai kecik gampong atau kepala desa di daerah Dayam Laboh. Setahun kemudian, pada umur 20 tahun, Tengku Umar melepas masa lajangnya, dan menikah dengannya Sofiyah, yang merupakan istri pertamanya, anak oleh Balang Gelumpang. Kemudian, Tengku Umar menikah lagi dengannya Mahligai, Putri Panglimas Sagi 25 Mukim. Pernikahan ini dikaruniai anak perempuan, bernama Cut Gambang, yang lahir di tempat pengungsian. Pada tahun 1880, Tengku Umar menikah lagi, yang ketiga kalinya, dengan Cutnya Din, anak dari Tengku Nanta Setia, yang merupakan saudara ayahnya. Ketika itu Cutnya Din sudah menjanda selama dua tahun, karena suaminya yang pertama ini bernama Tengku Ibrahim Lamga, meninggal atau gugur dalam peperangan melawan Belanda di Geletarun pada Juni tahun 1878. Ayahnya Cutnya Din adalah, Toku Nanta Setia, sedangkan ayahnya Tengku Umar, adalah, Toku Ahmad Mahmud. Mereka bersaudara, dan masih satu garis keturunan, atau satu kakek. Jadi, Tengku Umar menikahi Putri Pamannya, yang merupakan istrinya yang ketiga. Sedangkan Tengku Umar adalah suami yang kedua, dengan Cutnya Din. Beberapa sumber menyebutkan, bahwa, Toku Umar sudah memanggul senjata, dan bertempur melawan penjajah Belanda sejak usia 19 tahun, ketika dimulainya pendudukan Belanda pertama, pada tahun 1873. Toku Umar seorang yang sangat paham dengan kejiwaan orang Aceh. Beliau mampu menarik pengikutnya, dengan sifat dermawan, dan rian gembira, dan mampu memperoleh kerjasama mereka dengan, mengobarkan terang sabil. Jabatan yang pernah disandang Toku Umar antara lain, pada 1887, Toku Umar pernah menjabat kecik Gampong Darat, atau sekarang kejamatan Johan Pahlawan, sekaligus menjadi Panglima Pertahanan Rakyat, saat Belanda menyerang Melaboh pada 1878, bersama dengan Toku Cik Abdurrahman, putra mangkota Toku Cik Ali, Ule Balan Melaboh. Pada tahun 1889, ia diangkat oleh Sultan Aceh, sebagai laksamana atau Amirul Bahar, atau Panglima Laut, untuk Aceh bagian Barat. Ia aktif membantu keuangan Sultan Tenggu Cik di Tiro, dan Panglima Polem, lewat uang sabil yang dikirim secara teratur. Toku Umar, sempat berdamai dengan Belanda pada tahun 1883, namun satu tahun kemudian, perang kembali tersulut di antara keduanya. Sembilan tahun kemudian, tepatnya tahun 1893, Toku Umar mulai menemukan cara untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Ia lantas berpura-pura menjadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat cutnya Din marah besar, karena bingung dan malu. Atas jasanya menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh, Toku Umar mendapat kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan, dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri, berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari Belanda. Pihak Belanda tidak tahu, kalau itu hanya akal-akalan Toku Umar semata, yang telah berkolaborasi, dengan para pejuang Aceh sebelumnya. Tak lama kemudian, Toku Umar malah diberi lagi tambahan 120 prajurit, dan 17 panglima, termasuk pangleot sebagai tangan kanannya. Tanggal 30 Maret tahun 1896, Toku Umar keluar dari dinas militer Belanda. Disinilah ia kemudian melancarkan serangan, berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya. Bersama pasukan yang sudah dilengkapi 800 pucuk senjata, 25 ribu peluru, 500 kilogram amunisi dan uang 18 ribu dolar, Toku Umar yang dibantu Toku Panglima Polem Muhammad Daud, dan 400 orang pengikutnya membantai Belanda. Tercatat, ada 25 orang tewas dan 190 luka-luka dari pihak Belanda. Gubernur Deckerhold sebagai pengganti gubernur Banten, yang telah memberi kepercayaan kepada Toku Umar selama ini, merasa sakit hati, karena telah dihianati Toku Umar. Ia lantas memerintahkan Van Heuze bersama pasukan besarnya, untuk menangkap Toku Umar. Serangan mendadak ke daerah Melabo itulah, yang merenggut nyawa Toku Umar. Ia ditembak dan gugur di medan perang, tepatnya di kampung Mugo, pada tanggal 10 Februari tahun 1899. Tragis rasanya, mengingat, bahwa sebelum sahitnya sang pejuang, ia sempat mengutarakan keinginannya kepada para pengikutnya. Jasad Tengku Umar, yang kini tak berjiwa, disembunyikan oleh para pengikutnya selama hampir 18 tahun. Di masa-masa itu pula, mereka banyak membuat makam palsu dan memindahkan jasad Tengku Umar dari satu tempat ke tempat yang lain, agar Belanda bingung dan tidak bisa mendapatkan jasad sang pahlawan untuk mereka zolimi. Mendengar berita kematian suaminya itu, Cutnya Din sangat bersedih, namun bukan berarti perjuangan telah berakhir, justru dengan gugurnya suaminya tersebut, Cutnya Din bertekad untuk meneruskan perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda. Untuk itu, ia kemudian mengambil alih pimpinan perlawanan, yang tadinya dipegang oleh suaminya. Dengan suara gemetar, ia berucap, di tempat itu arwah Umar akan menyertai kita, dari sana juga lah, kita akan memenuhi tugas-tugas kita, seperti yang biasa dilakukan Umar, kita akan memenuhi perintah Tuhan, untuk memerangi para penjajah. Kini, usara sang Johan Pahlawan, berada di desa Mugo, kecamatan Pantun Reu, Aceh Barat. Sang Pahlawan, mungkin telah pergi ke sisi yang maha kuasa, namun, semangat perjuangannya masih membekas di hati setiap masyarakat Aceh sampai saat ini. Semoga, kita semua dapat memetik pelajaran dari kisah perjuangan para pahlawan kita. Setelah lebih dari 70 tahun kemudian, setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia menganugerahi Toku Umar, sebagai pahlawan nasional, lewat SK Presiden, nomor 087-TK-1973, tanggal 6 November tahun 1973. nama pahlawan pemberani ini juga dijadikan nama jalan di kota-kota besar.